Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khayazan Rizky dan selamat datang di video perdana saya di Youtube dan kali ini saya akan membahas soal kehidupan saya di Switzerland Oke? Buat sebagian orang, untuk tinggal di Eropa khususnya di Switzerland adalah suatu impian tapi kalian tau gak sih, betapa mahalnya biaya hidup di Switzerland? Oke, untuk video ini saya akan mau menjelaskan atau kasih tau kalian semua kurang lebih berapa biaya hidup yang harus kita keluarkan per bulan atau per tahun di Switzerland Yang pertama, kalian harus punya pekerjaan Pasti dong, kalau gak ada pekerjaan, dari mana kalian bisa dapet uang? Oke Gaji atau upah minimum rata-rata di Switzerland itu sekitar 3.500 Swiss Francs Kalau dirupiahin sih, kurang lebih ya, sekitar 55 juta Tapi 3.500 Swiss Francs itu masih bruto alias kotor Jadi, kalian harus ada potongan dari perusahaan dan potongan tersebut sih biasanya langsung dipotong ya Deduction langsung Apa aja sih, biasanya yang untuk pemotongan tersebut Yang pertama, AHV atau Alter und Hinterlassen Versicherung Itu adalah pensiun Yang kedua, kalian akan dipotong untuk IV Yaitu, Invaliden Versicherung Artinya, asuransi kecacatan Misalkan, kalian bekerja Terus, kalian ada satu musibah Terus, kalian cacat Nah, biasanya mereka langsung membayar dari gadget kita tersebut Terus, ada namanya E.O. Itu Airwaves Ersands Ordnung Tapi, itu sih khususnya buat yang orang Swiss asli ya Karena itu kan untuk militer Jadi, biasanya kalau untuk Auslander atau pendatang Kayaknya sih itu nggak dipotong ya Oke, selanjutnya Di pemotongan gaji ada namanya Krankengeld Versicherung Yaitu, asuransi kesehatan Pasti dong Semua perusahaan pasti harus punya asuransi Terus, yang selanjutnya ada Unval Versicherung Artinya, asuransi kecelakaan Jadi, kalau kalian mengalami suatu kecelakaan di perusahaan Jadi, kalian nggak usah khawatir Mereka akan bantu atau bayar uang tersebut Terus, ada lagi namanya Berufli Versorge Yang artinya itu ketentuan pensiun kerja Jadi, nanti misalkan kalian sudah selesai bekerja di perusahaan tersebut Dan kalian dapat pekerjaan di perusahaan lain Itu kalian bisa continue atau kalian bisa lanjut uangnya Kalau di Indonesia sih Kayak jam sostek gitu ya Oke, ada lagi biasanya namanya Witer Absorge Atau pengurangan lebih lanjut Kayak misalkan ada namanya First flagung Itu ya itu Makanan dan minuman Biasanya perusahaan sih akan Motong langsung Untuk makanan dan minuman Jadi, kalian nggak usah khawatir Kalau misalkan kalian mau istirahat Dan kalian nggak punya makanan Biasanya kalau udah ada First flagung Kalian bisa makan gratis Atau minum gratis di perusahaan yang kalian bekerja 3.500 Kalian dapat pemotongan sekitar 500 lah ya Jadi, total yang kalian dapatkan bersih itu sekitar 3.000 Swiss franc Tapi Itu belum selesai Karena selanjutnya kalian harus bayar Wonung atau tempat tinggal Untuk di Zurich Biaya tempat tinggal Itu mahal banget ya guys Jadi, kalau misalkan kalian Sewa rumah Tipe studio itu Untuk area Zurich Itu biasanya sekitar 1.000 Swiss franc Atau lebih Nggak tahu kenapa Karena di Zurich ya Di Zurich semuanya sepamah mahal Tapi kalau kalian Pilih tempat tinggal Di daerah lain Maksudnya di luar Kanton Zurich Itu kalian bisa Sekitar 800 Itu sih udah dapet sih ya Ada juga alternatif lainnya Kalian bisa Ambil namanya Wonge Mindshaft Artinya Kalian Sewa satu rumah Tapi kalian itu Share kamar Sama orang lain Jatuhnya itu lebih Murah Itu biasanya Harganya Kalau di area Zurich Itu sekitar 800 franc Itu udah bisa sih Itu udah termasuk Dapur Kamar mandi Terus kamar pribadi Tapi untuk kamar mandi Dan Dapur sih Itu kita sharing ya Untuk di daerah lain sih Selain di Zurich Itu bisa lebih murah Itu sekitar 600 franc Atau 800 franc sih Itu udah murah banget Selanjutnya Untuk Makanan nih Kalau kalian Dengan gaji yang sangat Minim Pasti kalian akan Mikir dong Untuk makan di restoran Nih ya Untuk sekali makan Di restoran aja itu Sekitar Sekitar 25 franc Sampai 30 franc Termasuk minum Coba kalian Kalikan Satu bulan 25 franc Kali satu bulan Itu aja Udah sekitar 750 franc ya Kurang lebih Itu makanan Di restoran Kalau kalian ambil Fast food Agak murah Agak murah Itu sekitar 15 franc Jadi kalau misalkan Sekali makan 15 franc Kalian bisa Langsung Kalikan aja Satu bulan 15 kali Satu bulan Itu bisa sekitar 450 franc Tapi emang Kalian mau makan Setiap hari Fast food Jadi Alternatif terbaik Adalah Kalian Masak sendiri Di rumah Seperti saya Dulu saya Gak pernah masak Di Indonesia Tapi di Swiss Harus masak Karena Biayanya Lebih murah Kalau biasanya Kalau saya Masak Di rumah Sekitar 20 franc Tapi dulu Itu udah Untuk Satu hari Makan ya Untuk Untuk Breakfast Lunch Sama Dinner Tapi Untungnya sih Kalau saya Untuk lunch Itu saya udah Dapat dari Kantor ya Jadi Untuknya Untuknya Saya lebih Bisa irit Sedikut Untuk Makanan So Selanjutnya Kita akan Meluari Memportasi Di Swiss Untuk Transportasi Itu udah Sangat lengkap Kalian bisa Ambil Kereta Atau bus Tapi Di Swiss Land Kita Menggunakan Namanya Tarif Per Zone Untuk Di Swiss Serlan Sendiri Zona Itu Ada Sekitar 45 Zona Dan Itu Mahal Banget Kalau Misalkan Kalian Yang suka Jalan-jalan Kemana Pun Maksudnya Untuk Area Seluruh Swiss Buat Saya Mendingan Kalian Ambil Yang Namanya General Abodement Sorek Jadi General Abodement Itu Kalian Bisa Bisa Traveling Kemana Pun Seluruh Swiss Serlan Gak Usah Bayar Bayar Lagi Jadi Kalau Kalian Misalkan Mau Ke Zurich Terus Langsung Ke Cineva Atau Ke Lusen Atau Kemana Pun Itu Bisa Langsung Dipakai Tapi Kalau Kalian Misalkan Tinggal Di Zurich Terus Kalian Kerja Di Zurich Kalian Bisa Langsung Beli Aja Langsung Tiket Yang Individual Atau Harian Itu Sekitar 8 Frank Melayah Well Kalau Menurut Saya Lebih Baik Kalau Misalkan Rumah Kalian Dekat Sama Kantor Kalian Bisa Langsung Jalan Kaki Jadi Bisa Langsung Irit Lalu Selanjutnya Kalian Harus Bayar Telepon Atau Provider Buat Kalian Telekomunikasi Internet Atau Telepon Atau SMS Atau Semacamnya Di Sucilan Paling Murah Untuk Provider Itu Sekitar 40 Frank Sampai 80 Frank Selanjutnya Kita Harus Punya Asuransi Sendiri Yaitu Versi Harum Yang Artinya Asuransi Kesehatan Buat Pribadi Dan Itu Wajib Dari Pemerintah Swiss Biaya Tersebut Kalian Bisa Dapatin Premi Yang Paling Terendah Sekitar 265 Frank Itu Premi Tersebut Udah Udah Paling Murah Ya Tapi Premi Tersebut Itu Tidak Seluruhnya Meng-cover Kesehatan Kita Jadi Kita Tetap Harus Bayar 10% Kalau Misalkan Kita Pergi Kedokter Dan Kita Harus Ngambil Obat Obatan Itu Kita Harus Bayar 10% Selanjutnya Ada Namanya Haflich Versicherung Itu Artinya Asuransi Yang Diwajibkan Dari Pemerintah Itu Maksudnya Adalah Asuransi Misalkan Kita Terjadi Kecelakaan Di Jalan Atau Kecelakaan Di Dalam Rumah Misalkan Kalian Terimpa Lemari Nah Itu Kita Bisa Langsung Pergunain Asuransi Tersebut Dan Itu Biayanya 200 Frank Per Tahun Ya Jadi Kalian Tidak Usah Khawatir Jadi Kalian Bisa Mengisihkan Sekitar 25 Frank Per Bulan Oke Nah Yang Paling Penting Adalah Dari Keseluruhan Tersebut Kalian Wajib Bayar Pajak Atau Stoyan Yang kita Sebut Berapa Stoyan Atau Pajak Yang harus Kita Bayar Di Switzerland Nah Pajak Tersebut Itu Dikenakan Sesuai Area Karena Saya tinggal Di Zurich Jadi Zurich Itu Sekitar 12% Dari Pendapatan Pertahun Jadi Misalkan Gaji saya 3500 Ya Saya Harus Bayar Sekitar 3500 Per tahun Sama aja Oke Guys Dari Keseluruhan Kalau misalkan Kita Totalnya Saya Sudah Sudah Total Total Kita Akan Bisa Menyisihkan Uang Kita Sekitar 900 Frank Sekitar 900 Frank Tapi Itu Belum Selesai Emang Kalian Nggak Beli Pakaian Emang Kalian Nggak Mau Keluar Sama Teman Teman Itu Juga Harus Semularin Uang Guys Jadi Tinggal di Switzerland Itu Kita Harus Pinter Pinter Menyisihkan Uang Kita Harus Pinter Pinter Nabung Kalau Nggak Kita Bakal Nggak Punya Apa Apa Guys Karena Kalian Tahu Semua Muanya Serba Mahal Ya Oke Untuk Kurang Lebihnya Seperti Itulah Penjelasan Dari Saya Buat Kalian Semua Yang Mau Video Selanjutnya Tentang Switzerland Tentang Kehidupan Saya Di Switzerland Kalian Bisa Langsung Aja Klik Like Share Dan Subscribe Jangan Lupa Guys Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya